Halo semuanya, kembali lagi di Bagus GIS, dalam berita dan informasi geografi. Gunung berapi di Indonesia terbentuk pada zona subduksi lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Hal ini membuat Indonesia termasuk wilayah paling aktif dalam Ring of Fire. Berdasarkan bentuk dan proses terjadinya, berikut jenis-jenis gunung api. Gunung Api Stratong Jenis gunung api ini banyak dijumpai di Indonesia dengan bentuk kerucut belapis yang terbentuk akibat letusan atau erupsi. Strato dalam bahasa Italia memiliki arti lapisan. Terlihat pada badan gunung api membentuk lapisan lelehan yang membeku bercampur dengan hasil-hasil vulkanis akibat letusan berkali-kali. Puncak gunung api Strato semakin lama semakin tinggi karena endapan erupsi dan bahan piroklastik seperti debu, batuan, dan kerigil. Letusan gunung api jenis ini selalu disertai dentuman dan semburan lava. Gunung api Strato memiliki ciri berupa batuan beku yang berlapis-lapis pada dinding kawahnya, terbentuk akibat erupsi bergantian antara efusif dan eksplosif. Selain itu, gunung api Strato memiliki ciri jarak dapur magma yang sangat dalap dan kekentalan magma yang tinggi. Pembentukan Strato vulkano ini terjadi di zona subduksi. Gunung yang termasuk jenis ini yaitu Gunung Tangkupan Perahu, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Galunggung, dan Gunung Kerinci. Gunung Api Ma'ar Gunung api ini berbentuk kawah besar di bagian puncaknya. Ma'ar dalam bahasa Jerman memiliki arti kawah atau danau tektonik yang terjal. Kawah ini terbentuk akibat satu kali erupsi yang eksplosif atau letusan yang sangat kuat. Bahan-bahan yang keluar dari letusan tersebut berupa material padat atau eflata. Kawah tersebut terisi air hujan kemudian seiring waktu menjadi danau. Contohnya, Renu Klakah di Gunung Lamongan dan Pegunungan Eiffel di Jerman. Bentuk Gunung Ma'ar memiliki dapur magma yang dangkal dengan tekanan yang tinggi. Kaldera Gunung api jenis ini terbentuk akibat letusan eksplosif hingga menghasilkan kawah yang besar. Perbedaan Gunung Api Kaldera dengan Ma'ar yaitu, Gunung Api Ma'ar menjadi Gunung Api Mati setelah terjadi letusan besar lalu menjadi danau. Sedangkan Gunung Api Kaldera memungkinkan untuk menjadi gunung api yang aktif setelah terjadi letusan besar. Gunung api jenis kaldera yaitu Gunung Bromo di Jawa Timur dan Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Gunung Api Terisai Gunung ini memiliki alas yang luas dan bentuk lereng yang sangat landai. Letusan jenis Gunung Api Perisai tidak meledak seperti letusan Gunung Api Strato atau Ma'ar. Erupsi jenis Gunung Api ini hanya berupa letusan eksplosif dengan lava cair yang keluar dengan cepat, mengalir dan menyebar di sekitar area Gunung Api dengan tekanan rendah. Gunung Api Perisai memiliki dapur magma yang dangkal. Gunung berbentuk perisai ini tidak ada di Indonesia. Gunung Api Perisai banyak ditemui di Hawaii, Amerika Serikat, seperti Gunung Mauna Loa, Gunung Mauna Kea, dan Gunung Kilauea. Thank you for watching, dan kalau kamu pengen tahu lebih banyak, silakan klik alamat website di description box untuk kelas online pemetaan dan geografi.